Banjir akibat luapan Sungai Citarum yang merendam permukiman warga di tiga kecamatan Kabupaten Bandung hingga Senin pagi belum surut. Banjir di kawasan Dayah Kolot, Balendah, dan Bojong Suang itu sudah terjadi selama sepekan lebih. Hingga Senin pagi banjir akibat luapan Sungai Citarum yang merendam permukiman warga di tiga kecamatan Kabupaten Bandung yaitu Dayah Kolot, Balendah, dan Bojong Suang tak kunjung surut. Banjir di kawasan ini sudah terjadi sepekan lebih. Di kampung Bojong Asih Dayah Kolot, ketinggian air bervariasi dari 50 cm hingga 2 meter di titik terdalam. Akibatnya warga terpaksa menerobos banjir untuk melakukan aktivitas di luar perkampungan. Banjir di kampung Bojong Asih termasuk yang terparah karena letak kampung ini lebih rendah daripada permukaan Sungai Citarum yang mengelir di sampingnya. Menurut warga, banjir di kawasan ini sudah terjadi sejak 2 pekan lalu. Ini maksudnya hari ini sudah turun. Kalau tadi malam ini masih ada, ini sudah turun setengah meteran, Pak. Ini banjir naik surut dari kapan, Pak? Sudah hampir lebih dari 2 minggu. Meski banjir tak kunjung surut, sebagian warga yang memiliki rumah 2 lantai memilih bertahan. Banjir akibat luapan Sungai Citarum kerap terjadi dan merendam ribuan permukiman warga di tiga kecamatan, Kebupaten Bandung. Banjir terutama terjadi apabila hujan dengan intensitas tinggi terjadi di wilayah Bandung Selatan, seperti Majalaya dan Pengalengan. Chandra Febriana, Bandung, Jawa Barat roping Perikiran, Bangalaya, Bandung selatan 만들